Dalam setiap hari ketika dia mendampingi saudara, apakah dia juga mengenai dia dibekali otak api? Kalau untuk senjata, saya kurang tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Beberapa saksi mengatakan dalam setiap bepergian, ajudan selalu membawa senjata api, baik laras panjang maupun laras pendek. Saudara tahu nggak hal itu? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Siap ya mulia. Tapi saudara tahu senjata api? Saya tahu senjata api. Tahu. Saudara sering atau pernah belajar bagaimana menggunakan senjata api itu? Tidak ya mulia. Tidak. Diajari oleh suami saudara untuk menembak? Tidak ya mulia. Tidak. Tapi saudara tahu mana senjata laras panjang dan senjata laras pendek ya? Saya tahu ya mulia. Tahu. Mengenai magasen dan peluru saudara tahu? Saya tahu ya mulia karena saya juga anak tentara. Tiga kali saudara bersama korban Joshua untuk pergi ke magelang selalu didampingi, baik pergi maupun pulangnya. Ya yang mulia. Apakah selalu dikawal? Pada saat berangkat selain mobil saudara tumpangi, apakah selalu ada patwal yang mengawal? Biasanya ada yang mulia, tapi itu saya tahunya itu semua diatur sama dinas. Diatur dinas? Diatur dinas sama DC. Saya tidak tahu untuk aturan-aturan demikian. Begini, kalau saudara mengatakan diatur dinas, yang dinas di kepolisian siapa? Suami saya. Suami saudara. Apakah saudara juga mendapatkan hak protokoler untuk mendapatkan pengawalan menggunakan PJR? Saya tidak tahu. Nah, tadi kok saudara mengatakan bahwa itu diatur oleh dinas. Kalau saudara mengatakan diatur oleh dinas, berarti saudara mendapatkan hak keprotokoleran untuk dikawal. Sebagaimana misalnya istri dari Kapolri atau istri dari Wakapolri, ya kan?